Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala sahabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du Pertama terima kasih kepada Sekolah Pasca Serjana atas penyelenggaran acara ini Juga terima kasih Saya gak tau apa hadir atau tidak disini Doktor Suparto Dekan Fakultas Da'wah Ilmu Da'wah dan Komunikasi Yang Ngobrol sama saya melalui WA Mengenai program ini Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Kemudian disini ada senior-senior saya Ada Pak Husni Rahim Teman dekatnya Pak Malik ketika di Dirjen Bin Bagai Islam maupun juga Menteri Agama Kemudian ada Pak Imam Suprayoko Ini Mas Imam, Profesor Imam Yang Wakil Rektornya Pak Malik ketika di Universitas Muhammadiyah malam Dan banyak lagi ya Pertama saya kira kita patut berterima kasih banyak-banyak kepada Profesor Almarhum Profesor Malik Fajar Karena Kemajuan pendidikan Islam secara keseluruhan pada hari ini ya Itu adalah saya kira terutama berkat jasa dari Almarhum Kita bisa melihat mungkin yang sebelumnya itu mungkin Profesor Mukti Ali ya Mukti Ali yang mengubah kurikulum madrasah Dari 70% menjadi 70% pendidikan mata pelajaran umum Itu dibalikan dan kemudian ya setelah itu ya setelah itu perubahan yang paling besar Saya kira Profesor Malik Fajar yang dalam istilah saya Profesor Malik Fajar inilah yang melakukan mainstreaming of Islamic Education Pengaruh utamaan pendidikan Islam Sehingga pendidikan Islam itu menjadi duduk sama rendah Berdiri sama tinggi dengan sistem pendidikan nasional Bahagian atau unsur pendidikan nasional lainnya Nah yang pertama Saya ingin lebih dulu bercerita mungkin secara personal Memang kalau secara personal sih Saya dekat dengan Pak Malik Fajar itu Sejak saya menjadi wakil rektor satunya Pak Kure Sihab rektor satu Wakil rektor akademik ya Pak Kure sebentar kemudian jadi menteri Dan kemudian saya yang bertanggung jawab untuk UIN ini IIN waktu itu Pak Malik sering mengeritik Kampus Anda ini kayak kuburan Jam 12-an udah gak ada orang Gedungnya kayak pabrik kaos Nah itu dari Pak Malik Maka Sebagai wakil rektor saya mengambil kebijakan Supaya gak seperti kuburan gitu Maka saya buka program ekstensi Program ekstensi Maka kemudian program ekstensi itu Banyak sekali Hampir di setiap fakultas Sampai sore sampai malam Kemudian Pak Malik mendengar Sebagai dirjen itu mendengar itu Mendengar cerita ada program ekstensi Dia bilang Heh Ke saya itu Memang kayaknya Pak Malik begitu Saya kira Pak Usni tahulah ya Eh itu Anda ini katanya Bikin-bikin ekstensi Gak bener itu Bubarkan katanya Gak bener itu Gak boleh katanya Ya dulu Pak Malik katanya Bilang kampus IIN Ceputat itu Seperti kuburan Sekarang udah rame Banyak mahasiswa ekstensi Udahlah Pak Malik sendiri aja deh Bubarin gitu kan Dia senyum-senyum aja dia gitu kan Walaupun kemudian Gak langsung dibubarkan Tapi Secara bertahap Program ekstensi itu Itu di passing out ya Beransur-ansur di passing out ya Sehingga gak ada lagi Itu satu Itu sewaktu beliau dirjen Yang kedua adalah Ketika sebagai wakil rektor satu Saya mengambil kebijakan Untuk menerima Anak-anak madrasah Yang tidak punya ijazah negeri Ijazah aliyah atau SMA negeri Ijazah ekstren Untuk ikut tes masuk IAIN Sebelumnya kan gak boleh itu Ya sempat mendemo Pak Kures Juga waktu itu Saya belum di Di apa Di wakil rektor Demo Mendemo Pak Kures Mendemo Sebelumnya bahkan mendemo Pak Rektor sebelumnya ya Pak Sadali Itu di demo Karena nanak sadren Gak bisa lagi Nah saya Menghapuskan kebijakan itu Ya karena apa Prinsip saya sebagai wakil rektor IAIN itu tugasnya adalah Mengakomodasi Anak-anak muslim ini Anak-anak santri Dari pesantren itu Masuk IAIN Soal apakah nanti Setelah tamat IAIN Gak bisa jadi pegawai negeri Karena gak punya Ijazah Ijazah aliyah Atau ijazah SMA Ijazah negerinya Itu bukan urusan saya Bukan urusan IAIN Urusan IAIN itu Menyediakan pendidikan Jadi Oleh karena itu Harus difasilitasi Walaupun gak Gak punya ijazah negeri Gak punya ijazah lokal Yang ada cuma rapor Atau punya surat keterangan saja Udah tamat Ya silahkan daftar ke bagian akademik Dan Kita terima Maka kemudian Ya Diterimalah Termasuk saya masih ingat itu Sudara sepupunya Ulil Absar Abdallah Tokoh NU Mengirim SMS ke saya Terima kasih Karena Sudaranya Adik sepupunya itu Udah diterima Tidak punya ijazah negeri Tapi diterima Sekarang jadi dosen Iya Adiknya itu Nah Pak Malik dengar Dia mendengar itu Ya kan Dia panggil saya lagi Gitu Eh Kok Sudara ini buka-buka Mengizinkan anak-anak Yang gak pakai Ijazah negeri itu Masuk Iya Peraturannya kan Belum dicabut Katanya Ya dicabut aja Pak Malik Itu gak benar Cabut aja Sekarang dicabut Supaya Anak-anak pesantren itu Bisa masuk Iya Tugasnya Iya Fungsinya Iya Itu kan Menampung itu Gitu kan Pak Malik gak Jawab Dia senyum-senyum aja Saya gak tau Mungkin Pak Husni Rahim Tahu Pada akhirnya siapa Itu yang mencabut Ketentuan itu Ya Itu kan Dari Menteri Atau dari Dirjen Saya gak tau Pokoknya gak Gak ini Tapi kemudian Akhirnya Akhirnya itu Nah itu cerita Saya dengan Pak Malik Kalau dengan Pengurusan IIN Menjadi UIN Ya banyak lah Cerita itu Banyak ya Saya Membuat Baru sampai Satu hari Sampai membawa Proposal Dengan Profesor Suwito Pada waktu itu Pejabat Tinggi Kementerian Agama Bilang Mau gimana Mau jadi UIN Jadi Universitas Gitu kan Kampusenya aja Kumuh Dosenya gak Mutu Gitu Ya saya gebrak Meja Saya bilang Anda Berdua ini belum Ngomong-ngomong Udah Udah Macem-macem Masalah yang Dibicilakan Cobalah berhenti Berbicara masalah Kita Kalau ada masalah Ya kita Selesaikan Kalau soal masalah Ke UI Sekalipun hari ini Kita pasti ada masalah Jadi jangan bicara masalah Kalau masih Bicara masalah Kita tidak Perlu lagi mengubah IIN menjadi UIN Baru setelah itu Urusannya lancar Pakai gebrak meja itu Masih hidup orangnya Saya gak usah sebut lah Itu Jadi Nah itu Tapi dengan Pak Malik Lain lagi Ya kan Dia Dia mendorong Mendorong Sangat mendorong Sangat mendukung Ya Tapi ketika Mau sampai pada nama Misalnya Namanya apa Gitu kan Saya usulkan Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta UIN Kata Pak Malik Gak perlu UIN Universitas Sarif Hidayatullah Saja Gitu kan Karena Gajah Mada UI gak ada negerinya Tapi itu Universitas Negeri Jadi udah cukup Universitas Sarif Hidayatullah Jakarta Saya bilang Gak usah Pak Malik Kalau Namanya Gak ada Universitas Islamnya Ayah gak usah Gak usah Akhirnya Akhirnya apa Ya Mandek disitu Ya kan Mandek disitu Kemudian Saya datangi lagi Dengan Pak Wito Ke kantornya Di Senayan Waktu itu Dia udah mendikbud Dan kemudian Ke rumahnya Di Tebet Ngobrol-ngobrol Kesana-sini Sambil Pak Malik Fajar itu Merokok-rokok Temani Merokok Sambil makan siang Dan seterusnya Ngopi-ngopi Akhirnya dia setuju Jadi Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah UIN Terminologi UIN Itu Bukan soal yang mudah Itu Munculnya Pak Malik gak setuju Walaupun pada akhirnya Saya yakin kan Mau Yang kedua Yang juga Itu adalah Pak Malik Maunya seluruh Universitas Seluruh Fakultas XIIN Itu digabungkan Menjadi Fakultas Agama Islam V-F-A-I Saya juga gak Gak setuju Menolak saya Saya bilang Kalau digabungkan Semua jadi F-A-I Ya gak usah Jadi universitas Dan gak usah Jadi UIN Kenapa? Karena Itu mengecilkan Sejarah IIN di masa lalu Dan saya gak mau Dikutuk oleh sejarah Bahasa yang saya gunakan Begitu Pak Malik Saya gak mau Dikutuk oleh sejarah Jadi kalau mau Pak Malik Sudah setuju Jadi UIN Ya fakultas-fakultas XIIN itu Harus tetap Ada Bertahan Dan bahkan Harus diperluas Ya kan Ya sehingga Kemudian terjadi Integrasi Kelembagaan Dalam satu fakultas Misalnya Fakultas syariah Dan hukum Misalnya kan Seperti Fakultas syariah Walhukuk Atau walkanun Kalau di Timur Tengah Fakultas dakwah Dan komunikasi Fakultas tarbiah Dan ilmu Keguruan Itu Dari situ Asalnya Jadi begitu Mandek lagi Di situ Kemudian Akhirnya Ngobrol lagi Merokok lagi Makan-makan lagi Akhirnya Pak Malik Setuju Oke deh katanya Akhirnya setuju Maka kemudian Jadilah itu Fakultas-fakultas Yang ada sekarang ini Ditambah dengan Fakultas baru Fakultas baru itu Ya Ekonomi dan bisnis Sain teknologi Kedokteran Dan kesehatan Dirasat Islamia Dirasat Islamia itu Sudah ada Pada waktu Masih Iaian Itu sudah ada Jadi itu ceritanya Dengan Pak Malik Pak Malik itu Setelah tidak jadi Menteri lagi Mengajar di Tarbiah Dan mengajar di Pasca Saya Direktur Pasca Waktu itu Sekolah Pasca Setiap Kali dia Mengajar Saya selalu Menunggu Pak Malik Saya Tinggalkan Pekerjaan yang lain Saya tinggalkan Pekerjaan yang lain Saya tunggu Pak Malik Mengajar Dan kemudian Habis mengajar Kita makan sama-sama Di ruangan Direktur Di ruangan saya itu Yang sampai sekarang itu Masih disitu Itu makan dengan Pak Malik Selalu itu Selalu Oleh karena itulah Kalau setiap saya Ketemu dengan Pak Malik Tidak jadi Menteri ketika Wan Timpres Dia juga selalu Mengajak saya Makan siang Karena ketika Beliau jadi Wan Timpres Saya ditugaskan oleh Pak Malik Memimpin Apa itu Studi kajian Mengenai Multikulturalisme Pengembangan Penguatan Multikulturalisme Dalam berbagai aspeknya Dan memang Soal Multikulturalisme ini Menjadi salah satu Obsesi Pak Malik Sejak dia menjadi Menteri Menteri Terutama Menteri Pendidikan Mendiknas Dan kemudian juga Mengko Kestra Saya masih ingat Waktu Mendiknas Saya rektor Dan Mengko Kestra Kemudian Ad interim Diminta oleh Pak Malik Menyelenggarakan Beberapa seminar Dan konferensi Tingkat nasional Mengenai Multikulturalisme Jadi Ketika beliau Menjadi One Team Press Setiap tahun Kita menyelenggarakan Kajian Kajian Mengenai Multikulturalisme Dari sudut Pendidikan Dari sudut Sosial ekonomi Dari sudut Budaya Dari sudut Agama Dan sebagainya Saya kira Kalau ada yang berminat Untuk melihat Hasil kajiannya Silahkan datang Ke kantor One Team Press Itu di Merdeka Utara Bisa diminta Jadi itu Cerita-cerita Yang saya kira Personal Jadi Saya boleh dibilang Ya memang Juniornya Lebih mudah Jauh lebih mudah Dibandingkan dengan Pak Malik Tapi Pak Malik Ya mungkin Merasa dekat Sangat dekat Jadi dikasih tugas Semacam-macam Begitu ya Menjadi semacam Anak buahnya Pak Malik Ketika memimpin Program-program Proyek-proyek Kajian Mengenai Multikulturalisme Itu Dan Saya selalu Diminta itu Oleh Pak Malik Misalnya Ketika Membuat program Sosiologi Agama Pertama kali Di Di UM Di Unmuh Malang Itu saya diminta Mengajar itu Mas Imam Masih ingat itu Yang Apa itu Pasca Sarjana Yang Mahasiswa Pertamanya itu Adalah Yang sekarang Sudah menjadi Profesor Samsul Arifin Itu Sosiologi Agama Di gedung Yang Kayak Apa itu Kayak ruko Itu loh Yang panjang Apa itu Namanya Di situ Kemudian Ketika Bila jadi rektor Di Universitas Muhammadiyah Surakarta Saya diminta Juga Mengajar Jadi saya mengajar Itu bertahun-tahun Mas Tapi setelah Rektornya Ganti Saya dikeluarkan Dipecat Karena apa Karena diganti Direktur Paskanya Itu lulusan Madinah Lulusan Madinah ini Mungkin Menganggap Saya ini Ya Bukan orang Salafi Ya kan Udah lah Diganti Saya digusur Saya bilang Saya kesini Ini bukan Kemauan saya sendiri Karena diminta Oleh Pak Malik Setelah Beberapa kali Beberapa tahun Bahkan mungkin Sampai Sepuluh tahun Atau berapa Belas tahun Saya mengajar Di situ Nah jadi itu Pak Malik Jadi Selalu Membawa saya Mengajar saya Untuk Membantu beliau Ketika Membuat program S2 Di UMS Itu yang Kemudian Saya berhenti Ditanya oleh Pak Malik Masih ngajar Enggak di S2 Di UMS Saya bilang Sudah enggak Kenapa Karena Saya dianggap Bukan Salafi Wahabi Kenapa Karena direkturnya Yang baru itu Salafi Wahabi Dan saya bukan Salafi Wahabi Jadi dikeluarkan oleh Direktur yang baru Pak Malik Menggeleng-gelengkan Kepalanya Itu Jadi itu Kawan-kawan semua Berapa catatan Yang bersepat personal Kalau yang lain Dua hal yang penting Secara singkat Yang pertama Peran Pak Malik Itu adalah Reformasi pendidikan Nasional Dan itu Terjermin di dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 20 2003 Itu di situ Intinya adalah Intinya adalah Debirokratisasi Pendidikan tinggi Pendidikan nasional Secara keseluruhan Ini sudah banyak Dibahas juga Misalnya Bagaimana Pak Malik Mendorong Pergulan tinggi Pergulan tinggi Negeri itu Negeri berdiri Maka pada masa Pak Malik itulah Muncul BHP Universitas BHP Yang sekarang PT NBH Pergulan tinggi BHP itu Badan hukum Pendidikan Tapi kemudian Dibatalkan oleh MK Itu zaman Pak Malik Tapi yang lebih Yang tidak kurang Pentingnya adalah Debirokratisasi Pergulan tinggi Swasta Pergulan tinggi Swasta Tidak lagi Harus Ujian negeri Ijazahnya Tidak harus Ditalang-ditalang Lagi oleh Kopertis Dan seterusnya Dan seterusnya Boleh mendidikan Fakultas kedokteran Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi luar biasa itu Inti dari Libra Apa Dari Reformasi Pendidikan itu Pak Malik itu Adalah yang pertama Itu Yaitu Greater Autonomy Autonomy yang lebih besar Jadi pendidikan itu Harus diberikan Autonomy yang lebih besar Yang kedua Harus lebih demokratis Greater democracy Jadi harus Lebih demokratis Dan yang ketiga Adalah Greater Accountability Akuntabilitas Jadi bukan hanya Akuntabilitas administratif Kalau kita pergi Ada Bukti tiketnya Ada bukti Boarding passnya Bukan hanya itu Tapi juga Ada Akuntabilitas etik Pertanggung jawaban Secara etis Nah itu yang Dilakukan oleh Pak Malik Jadi Apa Tetapi Begitu Pak Malik Tidak lagi Menjadi Apa Menjadi Menjadi Menteri Kemudian terjadilah Proses Birokratisasi Saya masih ingat Pak Malik itu Mau menghapuskan SPMB Itu seleksi Masuk Perguruan tinggi Negeri Dan IEN UIN Jakarta Pertama kali Ikut tahun 2003 Saya masih ingat Pak Malik Melarang Eh Sudah dikasih Jadi UIN Malah ikut SPMB Gak usah ikut Saya mau Bubarkan nanti Seleksi itu Tidak usah lagi Nasional Itu di Perguruan tingginya Masing-masing Tapi SPMB Tetap jalan terus Dan kemudian Kita ikut UIN Jakarta Itu tahun 2003 Ikut Itu pun setelah Main gertak Jadi pendekatan saya Itu selalu Yang saya sebut Dengan carrot and stick Kasih dulu Apa Carrot Itu apa Apa itu Carrot apa Yang gitu Wartel Wartel Kasih wortel dulu Kalau gak mau Ya kasih sticknya Jadi Waktu itu Ketua SPMB Itu adalah Rektor UI Namanya Profesor Usman Katib Warsa Saya bilang Pak Kita udah UIN nih Ikut Mau ikut SPMB Oh dia bilang Gak bisa Ya Gak bisa Katanya Karena Anda ini Kementerian Agama Ini hanya untuk Yang dibawah Kementik Nas Gak bisa Ya saya bilang Bagus Pak Usman Tolak saja Ini Anak-anak muslim Santri-santri muslim Ini Yang muda-muda ini Terus saja Bapak marginalisasikan Dan orang yang Marjinal itu Selalu dibarginalkan Mudah marah Pak Jadi kalau nanti Marah Mengamuk ke Bapak Ya tanggung jawab Bapak Bukan tanggung jawab saya Nah terus Pak Usman Katib Warsa Bilang Ya sudah lah Ini formnya isi Jadi saya dikasih isi Seluruh ngisi form Untuk UIN Ciputan Ikut Apa itu SPMB itu Yang pertama kali Ya sampai sekarang Tentu saja UIN masih ikut Jadi pendekatan carrot and stick Itu memang Perlu dilakukan juga Termasuk dengan Menteri Bapak Nas Itu Kwe Kyan Ki Namanya Ibu Mega Presidennya Ketika kita mau Mengajukan Dana untuk Pembangunan Kampus FKIK itu Dari Jepang Dan Jepangnya Udah menyetujui Dubesnya Udah menyetujui Tokyo udah menyetujui Tapi kemudian Menteri Bapak Nas Nggak setuju Dia bilang Kalau dana dari Jepang ini Kembalinya ke Jepang lagi Kontraktornya Jepang Konsultannya Jepang Kita nggak dapat Apa-apa Saya bilang Sama Kwe Kyan Ki Ya Bapak Bisa aja bilang begitu Bagi saya Mau kerjakan Jepang Mau siapapun Yang mengerjakan Yang penting ini Dibangun Karena apa Karena Ini untuk pertama kali Kampus Pergulan Tinggi Islam dibangun Oleh pemerintah Selama ini Dibiarkan terlantar Dan Selama ini Itu argumen Carrot and sticknya keluar Anak-anak Pergulan Tinggi Islam ini Selalu dipinggirkan Selalu dianaktirikan Kampusnya Tidak pernah dibangun Nah orang yang Seperti itu Mudah marah Pak anak-anak marah Jadi kalau marah Bapak yang tanggung jawab Bukan saya Jadi mungkin Pak Kwek Kebayang sama dia Ya kan Kalau orang Anak-anak santri ini Marah Nanti orang-orang Kayak saya ini Diamukin Ya kan Mungkin Dulu kan ingat 98 itu kan Saya masih ingat Di kantor PPIM itu Banyak warga Tionghoa Itu kita tampung Kita amankan Di situ Ya banyak itu Dari Dari apa itu Perempatan Kampungutan itu Banyak toko-toko Tionghoa itu kan Amuk masa Dan Kita selamatkan Kita selamatkan di kantor PPIM Saya bilang Di sini Kalau sini aman Gak ada yang mengganggu Nah mungkin Pak Kwek Kebayang yang itu Ya Akhirnya disetuju itu Makanya kemudian Berkat persetujuan itulah Maka kemudian Kita bisa membangun Kampus FKIK itu Dengan labnya Dengan asramanya Dengan Macam-macam lah Dan 30 Mengambil dokter Dalam bidang FKIK Di Apa Di Jepang Nah jadi itu Apa Pendekatannya Nah tapi semua Itu hilang Setelah Pak Malik Tidak lagi Jadi menteri Maka terjadilah Birokratisasi yang luar biasa Sampai sekarang ini Saya bahkan Sering menggunakan Istilah yang lebih keras Yaitu terjadinya Kolonialisasi Dan saya Kemulakan itu Bukan Hanya di depan Anda Kawan-kawan ini Depan Menteri Agama Saya katakan Bahwa rektor-rektor Kita sekarang ini Hanya jadi kepala kantor Bukan menjadi Pembela dosen Bukan yang Melindungi dosen Coba tiap semester Kita disuruh Tanda tangan itu Bahwa Pimpinan itu Tidak bertanggung jawab Atas segala sesuatu Yang dilakukan oleh Para dosen Itu kan ada tuh Lembarannya itu Saya juga lupa Itu Nah jadi itulah Nah yang Yang terakhir ini Adalah yang Jadi pertama adalah Reformasi pendidikan tinggi Pendidikan nasional Yang kedua Tentu saja adalah Yang tadi saya sebut Pengarus utamaan Pendidikan Islam Nah nanti mungkin Pak Husni dan Pak Imam Banyak bercerita Tapi intinya adalah Beberapa Yang saya singgung Pertama ada Muadalah Pesantren Kemudian ada Peningkatan Pembiayaan Madrasah Kemudian Apa itu Pemerdekaan Pembebasan Fakultas-fakultas Cabang IEN menjadi Stein Kemudian Tentu saja Yang terakhir Yang sangat monumental Itu adalah Perubahan IEN dan Stein Menjadi UIN Sejak tahun 2002 Jakarta 2002 Kemudian Jogja dan Malang Tahun 2004 Nah nanti mungkin Bapak-bapak yang lain Bisa bercerita Nanti kebanyakan saya Saya stop di situ Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam